Menolak penetapan pencairan jaminan hari tua atau JHT pada usia 56 tahun yang tertuan dalam Permenaker nomor 2 tahun 2022. Ratusan elemen buruh melakukan protes dengan ujuk rasa di kantor Kementerian Ketenagakerjaan. Elemen buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI menuntut pemerintah segera mencabut Permenaker JHT 56 tahun cair. Ratusan elemen buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI untuk melakukan aksi ujuk rasa menyuarakan aspirasi di Gedung Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia menolak polemik pencairan jaminan hari tua yang telah diatur dalam Permenaker nomor 2 tahun 2022. Dalam aksi ujuk rasa ini ratusan buruh memiliki dua tuntutan. yang pertama yakni menuntut pemerintah untuk mencabut Permenaker nomor 2 tahun 2022 yang mengatur tentang tata cara dan syarat pencairan jaminan hari tua serta menuntut Permenaker RI Ida Fauzia selaku pejabat yang mengeluarkan aturan tersebut untuk dicopot dari jabatannya. Pada hari ini kami melakukan aksi serempak di seluruh Indonesia termasuk di Bandung, Semarang, Jawa Barat, Banten, Surabaya, Batam, Makassar, Banjarmasin, Aceh, dan daerah-daerah industri lainnya. Para buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia dengan tegas menuntut pemerintah segera mencabut kebijakan pencairan dana jaminan hari tua setelah menginjak usia 56 tahun. Permenaker ini tentu sangat merugikan hak buruh dan pekerja Indonesia. Dari Jakarta, Nadia Valeri, Edi Nugroho, IDX Channel. Terima kasih telah menonton!